Intro Wayana Jengkodei, jengkodei Wayana Asin dei, asin dei Wayana Tumis dei, tumis dei Wayana Dengan sangu, sapopor Isuk, isuk Jengkodei Asin dei, asin dei Kerenyak Halo, balik lagi di channel Youtube Keluyuran Kali ini, kita gak sama Teresa nih Tapi sama aku, Sabrina Nah, kalau sebelumnya sama Teresa kita udah jalan-jalan Buat makan di tempat makan Korea Jepang, dan lain-lain Sekarang, kita bakal makan makanan khas Indonesia Itu makanan khas Jawa Barat yang ada di kota Bandung Di restoran Alam Sunda Nah, meski makanan lokal Tapi tenang aja, pilihan makannya banyak banget kok Ada makanan yang digoreng Direbus, ditumis, dikukus juga ada Penasaran kan apa aja? Yuk ikutin aku Tempat makan yang kita singgahi kali ini bernama Alam Sunda Alam Sunda sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dengan konsep warung nasi Kalau mendengar kata-kata warung nasi Pasti kita akan berpikir Kalau ini cuma warung kecil yang menjual beraneka ragam makanan rumahan Tapi ternyata, Alam Sunda sendiri sudah besar dan memiliki total 13 cabang Alam Sunda berdiri di tahun 2009 di Kabupaten Cianjor dan cabang pertamanya langsung ke Jakarta Setelah dirasa sukses, Alam Sunda mulai mengembangkan bisnisnya di kota-kota lain seperti Surabaya, Sukabumi, Bogor, dan kota lainnya Sang pemilik yaitu Haji Fandi Adam Membuat Alam Sunda dengan misi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kuliner yang lezat, nikmat, bergizi, dan halal dengan harga yang terjangkau di tempat yang nyaman, bersih, dan cocok untuk semua kalangan Kali ini aku dan tim keluyuran mengunjungi Alam Sunda di cabang jalan Otista Kota Bandung Saat masuk ke sini, kita langsung bisa melihat banyak sekali menu yang berjajar di etalase dekat dapur terbuka mereka Gak hanya di tempat makan mewah aja kita bisa lihat live cooking Di sini, kita juga bisa melihat proses masaknya loh, digoreng atau dibakar Aduh, nyiler gak sih lihat menu-menu yang ada di sini? Yuk, langsung kita icip! Nah, di sini yang best-nya apa? Yang best-seller? Ayam Ayam yang ini? Ayam goreng? Ayam goreng, ayam bakar Ayam bakar, ayam bakarnya ini ya? Bumbu kecap ya? Oke Berarti, kita di sini, aku udah ambil ayam bakar, ayam goreng, cumi, dan ada ikan dila goreng Apa lagi ya kira-kira? Ada juga paru goreng, gede banget guys! Kita cobain semuanya ya Ini sate udangnya Gimana kan? Gini ya? Tadaa, udang! Kokut banget loh! Selain makanan beratnya, di sini juga ada makanan side dish kayak bawaan jagung Ada tempe Dan tahu Ada sayur karedok, jengkol, terong balado Aneka pepes Sekarang aku mau ambil sayurannya Ada terong Sedap banget gak sih sambalnya? Tuh Yuk, sekarang kita cari tempat duduk Nah, selain terong, aku juga mau ambil sayur asam sama lalapan yang bisa kita ambil sendiri Ini dari joran Sumpah, perat banget bangguan Nah, di sini juga bakal dikasih lalapan dan tapi kita ambil sendiri segede ini guys Lalapannya banyak banget Untuk cara pesan di alam Sunda cukup mudah kok Begitu masuk ke alam Sunda, kalian bisa cari tempat duduk terlebih dahulu Kalau kalian datang dengan banyak orang atau rombongan Saran aku sih kalian lebih baik reservasi terlebih dahulu Karena alam Sunda bisa sangat penuh sekali di seluruh cabangnya Apalagi kalau makan siang dan makan malam Aduh, gak akan bisa dapat tempat deh Setelah kalian dapat tempat duduk, kalian bisa langsung bergantian dengan teman untuk saling tunggu guna memesan makanan Kalian bisa langsung mendatangi counter menu makanan yang ada di depan pintu masuk alam Sunda Apabila kalian memesan ayam, bebek, atau ikan, kalian bisa request untuk dibakar atau digoreng Nanti kalian akan diberikan nomor Setelah itu, kalian bisa meminta nasi untuk beberapa orang Warsi nasi di alam Sunda masuk di bakul ya, bukan di piring Jangan lupa juga saat kembali ke meja kalian duduk Kalian bisa mengambil lalapan, sayur asem, dan teh anget Kalau udah beres, tinggal tunggu deh makanan kalian datang Pastiin nomor kalian dapat dilihat oleh pelayan di alam Sunda ya Jangan sampai tertutup tas atau barang lainnya Bisa-bisa makanan kalian gak datang-datang deh Setelah makanan kalian datang, langsung bisa disantap Pastikan makanannya pas masih hangat-hangatnya ya supaya lebih nikmat Oh iya, jangan lupa juga kerupuk aci putih yang bisa kalian dapatin di setiap meja Nah pesanan aku udah datang semua nih Kali ini aku pesen sate udang Sate udangnya ada 4 tusuk Wah gede-gede banget Terus sate paru Cumi isi Dan juga ayam goreng Untuk menu yang selanjutnya Aku pesen pepes jamur Bakuan jagung Tempe goreng Dan tahu goreng Buat kalian yang nanya Sambelnya aku gak ada ini ya Sambelnya enak banget Wajib pakai sambel bawangnya Wajib pakai sambel bawangnya Hmm Hmm Sampai ini Tempe bener-bener gurih banget Terus ketemu rasa sambelnya yang pedes, manis, gurih Jadi top Aduh Saking pedes dan nikmatnya Aku sampe nasinya udah habis duluan Padahal lauk yang lain masih banyak Jadi sekarang Kita next Ke ayam gorengnya Jadi ini tadi pas aku tanya Sama ayam goreng Aku bilang Apa nih ayam menu favorit disini Katanya tuh ada ayam goreng sama ayam bakar Ya Nah Ayam gorengnya kita bisa milih sebenernya Mau potongan dada atau paha Tapi tadi kayaknya disana sisa dada semua Yang untuk ayam goreng Gila Ini beneran lembut banget Kalian bisa lihat sendiri Aku potongnya effortless Tuh Langsung tercabik-cabik Dengan nyata Udah penasaran banget Gimana rasanya Jadi aku langsung coba aja ya Kata aku sih Kalian langsung siapin makanan juga sih Karena pasti ini ngeler banget Ayam goreng Pakai sambel Wuh Hmm Padahal Padahal ini potongannya dada loh Tapi dia masih bisa lembut banget Aku gak kebayang kalo paha bakal selembut apa Oke next kita coba ayam pahanya di ayam bakar Kira aku susahin makan ini dulu Nanti kita sambung lagi pas ayam bakar Gede banget dan segar banget Apa yang harus saya lakukan jika kepidasan? Makan sambal laji Bodoh Ini jawaban yang benar Sejuk Sejuk Sedat Tra la Esok buah memang mantap betul La 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 Begitu kalian selesai makan Tinggal bayar deh dikasir Sebagai catatan Di alam Sunda Jalan Otisla Bandung ini Tidak bisa menerima debit dan kredit ya Jadi Pastiin kalo kalian kesini Kalian bawa uang tunai untuk membayar Nah itu tadi video makan-makan aku hari ini Buat kalian yang udah ngilur banget liat aku makan tadi Langsung aja dateng ke rumah makan alam Sunda Yang ada di kota Bandung Kalo kalian punya rekomendasi tempat makan lain ya Atau penasaran nih Aku harus cobain apa lagi Bisa banget ya Komen di bawah Aku Sabrina Pamitin dulu dulu ya Eh Jangan lupa Follow Instagram Keluyuran Aja Dan Keluyuran The BDG Buat liat aksi jalan-jalan kita selanjutnya Dadah Bye